Rahim, saya akan menjelaskan cara mengisi pendaftaran aplikasi Paytrend atau cara daftar mitra Paytrend ini contohnya punya saya kita keluar dulu, kita tekan menu, kita tekan pengaturan, kita tekan lockpot nah, bagi Anda yang sudah jadi mitra Paytrend maka Anda akan punya ID mitra sama password atau kata sandi ini jadi tinggal tekan masuk bagi Anda yang belum jadi mitra maka Anda harus melakukan pendaftaran dulu dari aplikasi Paytrend caranya yang pertama untuk daftar aplikasi Paytrend ini atau daftar menjadi mitra Paytrend yang pertama, kita tekan daftar dari aplikasi Paytrend kemudian kita masukkan 12 digit serial number pendaftaran untuk mendapatkan 12 digit serial number pendaftaran ini bisa menghubungi kami di WA 087-877-977-909 kemudian setelah memasukkan 12 digit serial number pendaftaran kita tekan lanjutkan maka kemudian tinggal mengisi data diri Anda contohnya Nur Amin kemudian tempat tanggal lahir diisi jenis kelamin dipilih ada negara, kota tempat tinggal nomor HP ini jangan sampai keliru harus benar 0877-977-909 kemudian diisi email kemudian nomor identitas harus sesuai dengan KTP atau paspor kemudian bagi anak di bawah 17 tahun contohnya umur 10 tahun mau daftar Paytrend maka yang dimasukkan nomor identitas ini pakai nick yang ada di kartu keluarga yang ada di KK setelah itu kemudian kita centang ini kotak ini di bawah ini kita centang kemudian kita tekan lanjutkan setelah sukses kita mengisi pendaftaran dari aplikasi ini maka Anda akan mendapatkan SMS langsung berupa ID mitra password atau kata sandi dan PIN Paytrend langsung ke nomor HP yang Anda daftarkan tadi yang Anda isi demikian cara pendaftaran aplikasi Paytrend atau cara pendaftaran mitra Paytrend semoga bermanfaat